Assalamualaikum sahabat manika semua Balik lagi di channel saya Manika Kaltim Kali ini kita akan membuat kotak tisu Dari manik Sebelum melanjut videonya Jangan lupa subscribe, like, komen, and share Agar saya lebih semangat lagi Dalam membuat konten-konten Tentang kerajinan khas Kalimantan Oke sahabat manika semua Kita lanjut ke videonya Bahan yang perlu kita siapkan adalah Benang, lilin madu, pisau atau bunting Aban manik tisu yang sudah kita buat sebelumnya Manik atau monte pasir Warnanya yang kita pakai adalah Kuning, hitam, merah, putih, biru muda Dan jarum manik Langkah pertama Untuk membuat kotak tisu seperti ini Kita harus menyediakan Pola motif Dan desain warna Yang sudah kita siapkan sebelumnya Agar dapat memudahkan Kita dalam mengerjakannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Selanjutnya Menganyamanik bagian sisi Agar terbentuk Lubang tengah kotak tisunya Sudah jadi Sudah jadi Dan bawah Untuk membentuk pola sampingnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Selanjutnya Terima kasih telah menonton! Selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Lalu Setelah jadi Pola atas dan samping maniknya Kita buat kerangka kotaknya Jadi disini kami memakai karton ukuran 4 mili Kemudian kerangka kotaknya kita ukur panjang dan tinggi bagian sisi kiri dan kanan 25 cm x 8,5 cm Terus bagian sisi pendeknya ukuran panjang dan tingginya 12,5 cm x 8,5 cm Lalu ukuran pola kotak risunya panjang dan lebarnya 25 cm x 12,5 cm Selanjutnya lapis karton tadi dengan kain warna hitam Jadi kainnya sudah kita potong sebelumnya ya Mengikuti pola karton yang sudah kita bentuk Lalu kita oleskan lem karton Agar kain tadi bisa menempel Lem yang kita gunakan ialah lem kertas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Harus merata ya lemnya Agar kain menempel secara menyeluruh dan hasilnya juga rapi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya bagian sisi pendek yang sudah kita potong tadi kita lapis kain juga ya! Dan dilem Lalu kita rapikan sambil kita lem bagian kain yang belum menempel di karton Terima kasih telah menonton Selanjutnya kita jahit bagian sisi pendeknya ya Jahit sambil kita atur posisinya Kita jahit yang kuat ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lalu kita lubangi bagian tengah atasnya ya Yang kita tutup dengan ten tadi Untuk tempat isunya Kita lem ke bagian yang belum ada kainnya ya Kita tempel plastik warna hitam yang sudah kita potong dan kita ukur Setelah menempel Setelah menempel Kita gunting bagian tengah kotak tisunya Untuk merapikannya kita bakar sedikit ya Agar rapi hasilnya Terima kasih telah menempel di atasnya ya Kita pasang menempel di atasnya ya Kita pasang manik ke bagian sisi dulu ke kerangka yang sudah kita buat tadi Dilanjutkan bagian sisi dulu ke kerangka yang sudah kita potong dan menempel di atasnya ya Dilanjutkan bagian atas Kita pasang manik juga ya Lalu kita jahit bagian atas Lalu kita jahit bagian atas Yang rapi ya Lalu kita jahit bagian atasnya ya Terus kita lanjut Kita jahit juga bagian sisi bawahnya ya Terima kasih telah menempel di atasnya ya Sambil kita jahit Kita pasang 2 karet di bagian bawah kotak tisunya Tadah Kotak tisu maniknya sudah jadi Gampang-gampang susah kan membuatnya Oke sahabat manika semua Semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe, like, komen, and share Salam kreativitas Salam kreativitas Jangan lupa subscribe, like, komen, and share